Halo sobat-sobat The Cars kembali lagi dengan kita di belakang mobil bekas hanya di The Cars hai 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 malam ini kita akan kirim Fortuner TRD 300 juta Oke kita akan mereview Terios R 2016 tangan pertama dari baru tapi sebelumnya kita kasih sinematiknya dulu Oke kita akan mereview Terios tipe R tahunnya 2016 secara basic tipe R ini merupakan tipe tertinggi dibawahnya ada tipe X tetapi Daihatsu mengeluarkan varian-varian berupa perbedaan yang sangat tipis ada air custom dan air adventure untuk lebih detailnya kita cek sekalian ya untuk unitnya ya nih dari kam mesin itu masih ori belum ada cat ulangnya dan nggak ada ada dembol nih guys sekarang kita buka ya nih untuk detailnya di bagian sini atau sering disebut chiller atau cacingan masih original semua bagian bautnya masih ori belum ada bekas dibuka untuk bulhatnya juga ori nut-nut dari pabrik masih ada semua sama ya untuk bagian sebelah kiri mobil sama baut-bautnya juga masih belum pernah dibuka Oke kita lanjut karena ini tipe R ada dua warna Hai dan ini merupakan terios yang konde yang sudah facelift jadi ada perbedaan di lampu dan juga di grill Hai untuk unit ini ada sedikit lecetnya tapi di bagian pemper aja Hai oke lanjut ke sini di bagian kiri unit ini mulus fendernya dan tidak ada dembol cuma di bagian overfender ada sedikit lecet untuk kondisi banyak masih tebal kelihatan kan dari situ dan unit ini sudah bermesin pvti untuk bagian sepionnya ada sedikit lecet tetapi sepionnya sudah retrack kita lanjut ke bagian pintu sebelah kiri tidak ada lecet dan tidak ada dembol untuk yang facelift lampunya sudah putih seperti ini dan untuk yang facelift tipe R ada dua warna dan disertai juga dengan spoiler oke kita buka bagian belakang disini semuanya masih original nap-nap dari pabrik masih komplet semua bagasinya luas bisa buat tempat sepatu dan masih bisa diduduki sampai tiga sih oke kita lanjut ini sama di bagian kanan berlampu putih Hai dan ada warnanya disini disertakan dengan logo R untuk bagian kanan juga mulus cuma di bagian overfender ada sedikit lecet dan dari tutup tanki bensin sampai depan bergarnis chrome handle nya juga untuk bagian pintu mulus tidak ada lecet dan tidak ada dembol sampai dengan fender sebelah kanan untuk rata-rata ban pemakaiannya sama masih tebal semua baik depan belakang kanan kiri selanjutnya kita akan ke interior oke untuk bagian setir untuk unit ini masih kulit jeruk semua dan kenceng ini indikasi kalau kilometernya rendah dan sesuai pastinya karena kilometernya baru 60.000 sekarang kita coba hidupkan dan disini tidak menyala ceknya berarti menunjukkan mesin untuk unit ini normal untuk unit ini sudah disertai dengan spion retract tadi sudah dijelaskan dan sudah ada audio steering dan untuk head unitnya sudah touchscreen dan double din serta support bluetooth jadi enak sekarang dengerin terus untuk pengamanannya double SRS airbag untuk joknya masih pabrik dan juga di bagian door trim pintu juga terlihat pabrik di keempat pintu dan untuk unit ini sudah double blower ya dan AC nya juga dingin Oh sebentar musiknya hidup tak kecilin tapi dari sini aja karena sudah audio steering untuk sun visornya juga masih plastikan semua dan juga untuk tempat penyimpanan masih cukup luas dan sudah ada soket bisa buat ngecas sudah cukup kita ke bagian luar oke untuk selanjutnya bagi yang mau menonton lebih lanjut kita akan review test test drive nya jadi buat teman-teman sobat-sobat decars yang ingin membeli unit ini nggak usah khawatir karena kita juga menampilkan review test drive nya tetapi buat sobat-sobat decars yang ingin test drive sendiri boleh sekali dan jangan lupa untuk info lebih lanjut bisa hubungin link yang ada di deskripsi dan decars sekibatnya mobil bekas berkualitas oke kali ini kita akan coba test drive unit terios kita Oh kita buka dulu spionnya karena dari track tinggal pencet aja sekarang kita coba jalan Oh ada HP di sini tidak boleh oke oke kita coba jalan kita coba belogin setirnya di sini enggak ada bunyi-bunyi horor ya bunyi-bunyi yang aneh-aneh halus nah ini untuk tarikannya juga enak banget nih dan perpindahan giginya empuk sekali nih terus Oh kita matiin dulu audionya juga biar enggak kena copyright sudah ya dan ada ada steeringnya jadi enggak perlu tangan kalian kesini-kesini cukup fokus di setir aja untuk AC juga dingin tidak ada masalah ini kita coba jalan di 60 km per jam dengan jalan yang ada tambal-tambalannya kaki-kaki empuk tidak ada masalah dan tidak ada bunyi horor yang aneh-aneh dan juga untuk unit ini seperti yang sudah dibilang unit ini punya pengaman dual SRS airbag ya untuk kilometernya kalau melihat tarikan dan kondisi stir yang masih jeruk seperti ini dan coba test drive ini menunjukkan kalau kilometernya asli dan untuk unit ini tipe air unitnya sudah touchscreen double din support Bluetooth juga apalagi ya ini kainnya sudah cukup ya karena mobilnya tinggal pakai aja udah memang nggak ada raget jadi buat kalian yang mau unit ini mau test drive sendiri bisa dan sekarang juga kita share review test drive-nya nah tapi tunggu lanjutannya ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax